Intro Tahukah kalian tentang Airbnb? Ya, Airbnb atau Airbed and Breakfast adalah suatu marketplace atau perusahaan yang bergerak di bidang penghubung antara pemilik properti atau pemberi sewa dengan penyewa atau customer mereka. Nah, sejak pandemik, Airbnb pernah mengalami kerugian sebesar 1 miliar USD tapi mereka bisa struggle dan meraih keuntungan dan bahkan bisa melakukan IPO. Kenapa bisa? Yuk kita belajar dari Airbnb dalam mengatasi masalah atau krisis yang ada di hadapan mereka. Airbnb berdiri sejak Agustus 2008 dan didirikan oleh Brian Chesky, Nathan Blackherzik, dan juga Joe Gebbia. Selama 12 tahun berbisnis, mereka sukses meraup keuntungan sejumlah triliunan USD. Selain itu, mereka juga berencana untuk melakukan IPO agar masyarakat dan karyawannya bisa menjadi shareholder pada perusahaan mereka. Lalu tanpa diduga, badai pandemik datang. Pada awal pandemik sekitar Maret 2020, mereka mengalami kerugian karena banyak reservasi dan booking yang harus dibatalkan. Kerugian ini mencapai sampai dengan 1 miliar USD. Hal ini tentu saja membuat Airbnb harus berbenah agar terhindar dari kerugian yang terus menerus. Mereka lalu terpaksa harus memotong anggaran operasional termasuk di dalamnya tenaga kerja sebanyak 25% atau setara dengan 2.000 orang karyawan yang harus diberhentikan. Mereka juga melakukan pemotongan anggaran lain seperti memotong gaji eksekutif mereka selama beberapa bulan, menghilangkan bonus tahunan, dan juga memotong anggaran marketing. Ceski sebagai CEO mengatakan, kami berjuang selama 12 tahun di dalam bisnis ini dan semua yang ada di Airbnb pekerja sangat keras untuk apa yang kami miliki saat ini. Tapi pandemik menghilangkan sebagian hasil usaha kami hanya dalam 5 minggu. Lalu apakah Airbnb menyerah dengan keadaan ini? Terlarut dalam kondisi krisis dan kerugian? Tentu enggak. Airbnb melakukan langkah yang tepat dan yang mereka pikirkan harus mereka lakukan yaitu kembali ke core bisnis mereka atau kembali ke akar bisnis mereka. Mereka melepaskan hal yang sebelumnya menjadi fokus mereka yaitu transportasi, digital marketing, dan lainnya dengan kembali memutuskan untuk kembali ke marketplace dalam bidang rental property. Apakah langkah dan keputusan itu berhasil? Ya, mereka sukses dalam pergerakan kembali ke asal ini. Jadi apa saja langkah dan strategik ataupun inovasi yang dilakukan Airbnb sampai bisa bangkit dari keterpurukannya? Ini yang mereka lakukan. Pertama, kembali ke asal. Apa sih itu kembali ke asal? Maksud dari kembali ke asal ini adalah kembali kepada bisnis utama dan customer mereka. Penyewa dan pemberi sewa property. Jadi mereka menghentikan kegiatan lain sepenuhnya dan melakukan inovasi yang berfokus kepada bisnis utama mereka. Kedua, persiapan. Mereka paham bahwa jika pemberi sewa akan menyewakan property-nya, mereka harus melakukan persiapan yang matang. Seperti apa persiapannya? Persiapannya antara lain dengan cara menyiapkan property tersebut dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat agar bisa bebas dari COVID. Salah satunya dengan berani membuat kebijakan bahwa pemilik property atau pemberi sewa harus mengosokkan property-nya minimal 72 jam setelah terakhir diisi oleh customer-nya. Hal ini tentu saja untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi customer berikutnya yang akan memakai property tersebut. Karena di waktu 72 jam itulah pembersihan, disinfektan, dan semua protokol kesehatan dilakukan. Ketiga, faktor keberuntungan. Mereka jelih membaca kondisi saat lockdown dan pembatasan sudah dilonggarkan. Mereka lalu bergerak cepat dengan kondisi ini dengan menyiapkan semua yang perlu untuk mendukung kondisi ini. Tapi tentu saja, keberuntungan tidak akan menjadi hal yang menguntungkan jika kita tidak bisa menggunakannya dengan tepat. Dan RBNB menggunakan keberuntungan ini dengan metode yang tepat sehingga menciptakan kesempatan untuk kembali berbisnis. Yang terakhir adalah membaca tren. Setelah kelonggaran diberlakukan, mereka melihat bahwa tren saat ini adalah work from home dan sebisa mungkin menjauh dari keramaian. Mereka membaca tren ini dengan berinovasi dengan cara mengeluarkan program-program yang sangat luar biasa. Antara lain staycation dalam jangka panjang work from any home dan learn from anywhere untuk memberikan pengalaman baru bagi mereka yang bosan di rumah. Keski mengatakan, bisnis kami cenderung positif dari perjalanan domestik. Customer tidak lagi berpergian dengan pesawat ke kota-kota ikonik atau lokasi pariwisata pada umumnya, tapi lebih ke arah pedalaman. Mereka ingin dekat dengan alam dan jauh dari resiko keramaian yang dapat membawa dampak COVID. Dari keempat aksi tersebut, ada dua hal yang menjadi landasan mereka berhasil sukses kembali, yaitu optimis dan analisis. Mereka sangat sadar bahwa keadaan tidak akan membaik dalam waktu dekat. Tapi mereka tetap semangat dan optimis bahwa show must go on. Mereka juga melakukan analisis menyeluruh terhadap bisnis mereka baik dari keadaan internal ataupun eksternal. Dua hal itulah yang membuat Airbnb tetap ada pada jalurnya dan bahkan saat ini sudah berubah menjadi perusahaan publik atau IPO dengan keuntungan yang positif. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita Airbnb di atas? Kita semua mengerti dan sadar bahwa pandemik merubah kultur dan cara kita dari masa sebelumnya. Bahkan pandemik bisa memutus mata pancaharian kita. Tapi berdasarkan cerita Airbnb tadi kita bisa memetik kesimpulan bahwa kita harus selalu positif optimis untuk menghadapi krisis. Kenapa? Karena keterpurukan dan sikap negatif akan membuat kita berhenti berpikir. dan jika kita berhenti berpikir itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Kita harus bisa kenal diri kita potensi apa dan kapabilitas apa yang ada dalam diri kita karena kita harus selalu percaya jika satu pintu tertutup akan selalu ada pintu lainnya yang terbuka. gunakan potensi dan kapabilitas yang ada dalam diri kita untuk kembali mengumpulkan mata pancaharian ataupun dipundi uang seperti masak, karya, atau jasa, you name it. gunakan pikiran kita sepenuhnya untuk dapat melihat peluang dan coba karena jika kita tidak mencoba tidak akan ada kesempatan yang datang. Lakukan sosialisasi dan aware lah pada keadaan sekitar. Kenapa? Karena kita harus tahu situasi, kondisi, dan tren yang sedang ada. Dari situlah kita bisa menciptakan peluang sendiri bagi diri kita. Jadi inti dari cerita ini adalah kita sebagai manusia harus mempunyai mental dan pribadi yang kuat dalam menghadapi pandemik. kita harus selalu jeli melihat kesempatan yang ada dan bukan terpuruk. Karena keadaan terpuruk, frustasi, dan sikap negatif adalah racun yang membuat kita berhenti dan mati. Memang tidak mudah dalam melakukan apa yang gue ceritain di atas. Tapi percaya deh, sebaik-baiknya hasil yang diraih adalah hasil bagi manusia dan pribadi yang mau berusaha dan bukan berdiam diri. semoga cerita ini bermanfaat dan dapat membangkitkan semangat motivasi kita dalam menghadapi pandemik. Wemayo Sia dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.